Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan mempelajari salah satu sistem terpenting di tubuh kita, yaitu sistem perdaraan darah manusia. Yuk, simak terus video ini sampai habis. Pertama, apa sih sistem perdaraan darah itu? Sistem perdaraan darah atau yang disebut juga dengan sistem kardiofaskular adalah sistem yang bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jadi, apa fungsi dari sistem perdaraan darah ini? Nah, sistem ini punya beberapa fungsi penting, yaitu Pertama, mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sil tubuh. Kedua, membawa karbon dioksida dan limbah keluar dari tubuh. Ketiga, membantu melawan infeksi dengan mengangkut sel darah putih. Dan yang keempat, menjaga kestabilan suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Bagian paling penting dari sistem ini adalah jantung. Jantung ini bertindak sebagai pompa utama. Jantung memiliki empat ruangan, yaitu Atrium kiri Atrium kanan Ventrikel kiri Dan ventrikel kanan Atrium berfungsi untuk menerima darah. Sementara, ventrikel memompa darah keluar ke seluruh tubuh. Setiap kali jantung berdenyut, darah akan dipompa melalui dua sirkuit utama. Yaitu, perdaran darah besar dan perdaran darah kecil. Pada perdaran darah besar, darah yang kaya, oksigen dipompa dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Setelah oksigen diserap oleh sel-sel tubuh, darah yang sudah kekurangan oksigen kembali ke atrium kanan jantung melalui vena. Sedangkan pada perdaran darah kecil, darah yang sudah mengandung karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Di sini, darah akan melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen baru. Kemudian, kembali ke atrium kiri untuk didistribusikan lagi. Ada tiga jenis pembuluh darah dalam sistem perdaran darah. Yang pertama, arteri. Arteri berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena. Vena berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan arteri dan vena serta menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang, mari kita lihat darah itu sendiri. Darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu Satu sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel ini merupakan sel darah yang paling umum dalam darah dengan jumlah sekitar 4 sampai 6 juta sel per milimeter kubik darah. Berbentuk bulat dengan bagian tengah yang agak pipih dan berlekuk, seperti donat tanpa lubang. Sel darah merah diproduksi di sumsung tulang dan biasanya hidup selama sekitar 120 hari. Kemudian, yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosid adalah komponen sel darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit serta merespons kedera. Sel ini diproduksi di sumsung tulang bersamaan dengan sel darah merah dan keping darah. Meski memiliki fungsi penting dalam tubuh, kadar leukosid dalam tubuh tidak boleh melebihi atau kurang dari kadar normal. Yang berikutnya adalah trombosid. Trombosid atau keping darah adalah komponen darah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Trombosid memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh manusia meskipun ukurannya kecil. Kadar trombosid yang tidak normal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Jumlah trombosid yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa menyebabkan penurunan fungsi dalam proses pembekuan darah. Dan yang terakhir adalah plasma. Plasma merupakan cairan berwarna kuning yang berfungsi untuk membawa nutrisi, hormon, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Plasma darah terdiri dari 91-92% air dan 8-9% zat padat seperti garam, enzim, antibodi, dan protein. Plasma darah terbentuk dari garam dan air yang terserap dari saluran pencernaan. Jumlah plasma darah normal adalah sekitar 55% dari volume darah dalam tubuh. Nah, untuk menjaga sistem peredaran darah, kita tetap sehat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, pastikan kita tidur cukup dan menjaga kesehatan mental. Jadi, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Mari kita menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Karena tanpa peredaran darah yang baik, tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan optimal. Terus jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk terus belajar. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.